jenis-jenis minyak jaitun yang bisa dikonsumsi dan tidak secara langsung jenis-jenis minyak jaitun olive oil berdasarkan dari hasil ekstraksi buah jaitun saat ini sudah banyak masyarakat yang mengetahui manfaat minyak jaitun ternyata memang banyak manfaat kesehatan yang bisa diambil dari minyak jaitun sudah banyak diberbagi artikel yang menuliskan tentang manfaat kesehatan dari minyak jaitun baik itu dimasak atau dikonsumsi langsung tetapi tahukah sahabat bahwa tidak semua minyak jaitun bisa langsung dikonsumsi dan ada juga minyak jaitun yang tidak boleh dimasak ternyata minyak jaitun memiliki beberapa jenis dari hasil pengolahannya dari hasil pengolahan ini menghasilkan minyak jaitun yang bisa diminum langsung dan ada yang harus dimasak terlebih dahulu ekstra virgin olive oil ini adalah minyak jaitun dengan cita rasa terbaik diperoleh dari ekstraksi pertama dari buah jaitun minyak ini biasanya digunakan sebagai dressing salad atau langsung dikonsumsi tetapi jangan digunakan untuk menumis atau untuk menggoreng karena justru menjadi tidak sehat bahkan berbahaya minyak jaitun ekstra virgin memiliki titik panas yang rendah jika digunakan untuk memasak akan mudah berasap kandungan antioksidan bisa rusak bahkan bisa menjadi karsinogen yang berbahaya bagi tubuh jenis minyak yang kedua yaitu pure olive oil olive oil atau virgin olive oil ini adalah minyak jaitun dari ekstraksi kedua dari buah jaitun biasa digunakan untuk menumis atau memanggang tetapi jangan langsung dikonsumsi dan juga tidak untuk menggoreng karena memang peruntukannya untuk menumis dan memanggang jenis yang ketiga extra light olive oil ini adalah minyak jaitun dari ekstraksi ketiga atau keempat dari buah jaitun bisa digunakan untuk menggoreng, membuat kue, dan memanggang sama seperti pure olive oil minyak ini tidak boleh langsung diminum bagi sahabat yang ingin membuat ayam geprek bisa menggunakan minyak zaitun ekstra light karena minyak ini juga bisa dilakukan untuk menggoreng atau deep frying tetapi sebaiknya jangan sering mengkonsumsi makanan dengan minyak olahan tentunya akan lebih sehat dengan minyak zaitun ekstra virgin yang kaya dengan antioksidan dan mengkonsumsinya secara langsung atau bisa dijadikan saus salad atau campuran saus salad yang lain sekarang sudah tahu kan setiap jenis minyak zaitun mana yang bisa diminum langsung atau yang digunakan untuk memasak jadi jangan salah lagi jika ingin mengkonsumsi minyak zaitun semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa tetap berdoa kepada Allah agar tetap diberi kesehatan terima kasih terima kasih